Selamat malam, Pak Farul Halo, selamat malam Tadi agak susah jainnya ya Udah di-invite-in Gimana Pak Farul kabarnya? Baik, baik kabarnya Gimana kabarnya, Mbak Yasmin? Alhamdulillah, baik Oke, Pak Farul Lagi sibuk apa nih, Pak Farul? Oh, lagi Banyaklah kesibukannya, marketnya kan lagi dinamis Seru ya Ternyata emang Emang kemarin itu ada percobaan marketnya Turun, ternyata masih gak turun Masih dibawa naik lagi hari ini ya Ini enak asli menarik Ceritanya Kemarin juga kan terakhir saya live sama Pak Willino Itu kan sempat juga beliau mengatakan Kalau IHSG nih dalam waktu dekat Akan mencapai 7.700 Dan ternyata benar ya Pak, kemarin Sempat membuat ATH baru nih IHSG-nya Sebelum turun kemarin Satu persenannya Iya, turunnya juga Dikit banget Dan sebenarnya ya kemarin juga Gak Gak benar-benar sih Aku sih cuman Emang Kalau dalam jangka pendek Udah naik kayak gini 90% Kabar-kabar bagus Jangka pendek Ini udah Press in Next kabar bagusnya Itu harus dari Ini kan kita udah dikerja sama Inaugurasi Pemberitahan baru ya Nanti harus datang itu Dari pemberitahan baru Jadinya ya mungkin Dalam jangka pendek Ada koreksi sehat Tapi Tiap kali ada koreksi Start to buy Harus beli Kira-kira kayak gitu Berarti Koreksi sehat sebenarnya Bisa dibilang wajar ya Pak Koreksinya wajar Koreksinya wajar Oke Pak Faru kemarin udah Sempet TP-TP Tapi Udah take profit Udah TP-TP kan targetnya Trimegar 7.700 kan 7.700 Sudah sampai Nah Nah Nanti kan kita juga cerita Mau 8.000 Nah 8.000 ada Ada episodenya Jangka panjang Habis ini Nah tapi Mungkin Jangka panjang Nah gimana nih Pak Mungkin bisa Sambil kita bahas nih Kan Sekarang berarti Target terbarunya itu Di 8.000 Kalau dilihat kan Sebenarnya HSG ini ada Kecenderungan Ranging ya Untuk Ini ranging dulu sih Jelan jasa pendek Ini ranging dulu Ranging dulu ya Melihat yang udah banyak Cuan di bank Take profit di banknya ya Daripada naik kemarin ya Karena nanti Yang saya percaya Baku inaugurasi Bapak-bapak Menitahan baru Yang rally Nanti bukan bank Tapi Mid to small cap Sama Apa namanya Sama Saham-saham yang bisa Menyajikan pertumbuhannya Bagus Itu ke Menuju ke tahun depan Kalau untuk sektornya So far kita masih senang Batubara Batubara related Property Consumer Nah ini Apa kita lihat lah Oke baik Pak mungkin Yang event terdekatnya Ini kan Sebenarnya kan Kita mau ada red cut Di pertengahan September Ini ya Nah Kira-kira Sebenarnya ini Sudah price in Atau masih akan ada Momentum pak Setelah dari red cut ini Atau justru malah Ada Kalau dari Red cut sudah price in Mbak Yasmin Kalau dari red cut sudah price in sekali Sudah cukup ya Kalau kita lihat Itu cerita red cut Karena itu Saya cerita itu Kalau yang mau Big bank Itu sudah waktunya Take profit Karena itu terakhir saya Langsam waktu Benat Aku sudah Nggak terlalu bahas Big bank sih Karena Dari big bank Looks like Sudah lumayan terbatas ya At this point Mungkin yang belum naik Mungkin BCAA aja Itu terakhir ya Oke Tapi ada kecenderungan Untuk turun dulu Nggak Sebelum nanti Mungkin Naik lagi Nih Kalau aku lihat ya Turunnya jangan Kau pendek Tapi Seperti yang aku Maafi Berapa last Sebelumnya Habis ini itu Ada kecenderungan itu Kita lebih rentang Hilang barang sih Oke Kalau misalnya untuk Kita bahas mungkin Terkait ini Pemilihan presiden Nanti Kalau misalnya Kemungkinan Trumpnya akan menang Apakah Itu akan Mempengaruhi Indonesia Terutama Ke sektor-sektor Real gitu pak Apakah akan Berpengaruh Kalau Kalau kita lihat ya Kalau misalnya Trump menang Ada jangka pendek Koreksi ya It's common lah ya Udah expected Tapi After that Yang kita lihat ya Trump menang ini Justru Ini aku agak beda Kalau konsensus itu Bilang dari semangat On Trump menang Aku liatnya Kalau Trump menang Justru Harga komoditas Yang bikin Inflasi tinggi Itu bisa agak Tone down Karena itu Aku tetap Memberikan Cerita bahwa Ini minyak Ini udah terakhir ya Minyak Jadi mungkin Udah dalam Satu bulan Dua bulan Kedepan Yang punya saham minyak Udah harus Udah harus Take profit Mungkin ya Mungkin terakhir Kali ya Like Like Untuk Medco Ini terakhir kali Ini terakhir Sebulan Dua bulan depan Aku lihatnya Udah harus tinggal Dari oil Aku lebih senang Batu bara Relatif to oil Habis itu Mulai Lihat Tenggol lagi Sektor property Kira-kira seperti itu Kalau untuk Batu bara Kemarin kan ada Terkait royalti Ke batu bara Seperti apa Kira-kira Ke sektor Sektor Anytime Batu bara Untuk royalti tersebut Ya kita lihat Kalau penurunan royalti Itu dapat Bottom line-nya lumayan Ini yang bikin Belakangan itu Saham kayak Bumi Sama Adaro Itu naiknya material Yang Kalau Lumayan Itu bakalan Oke ya Yang bisa Explore orienting Jadinya bisa Lebih banyak Itu Udah Kelihatan Memang Gue ingin Itu 2025 Sepertinya Abis aku lihat Saham yang mau naik Banyak itu Bisa ada Ada beberapa Cuman Ceritanya Memang belum Kuda mental Ceritanya Belum Kuda mental Dan kita Lihat Yang akan Kejadian Habis ini Apa namanya Masih cerita Corporate action Corporate action Habis ini Kemungkinan Akan terjadi Di banyak Perusahaan Batubara Itu yang kita Lihat sekarang Oke baik Oke Ngomongin soal Rupiah Mungkin Pak Nah gimana nih Pak Kalau misalnya Kita lihat kan Hari ini Per hari ini aja Rupiah itu kan Berada di level 1570 ya Dan Sempat ada Dimension oleh Pak Paro juga Ini rupiah itu Akan kembali Ke 16.000 Nah itu gimana Pak Narasinya Halo Kalau untuk rupiah Kita lihat ya Sekarang itu Agak terlalu kuat ya Rupiah ini Pada dasarnya Sekarang ini Disupport 90% Oleh SRBI Dan kedepannya SRBI ini Year-nya akan Senderung turun Jadi yang kita lihat Seharusnya Udah gak terlalu banyak Rupiah itu Arahannya ke depan Oke Oke-nya Sinyalnya agak putus-putus Ya Pak Paro Oke 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 Udah terdengar Suara saya Pak Udah-udah Udah terdengar Gimana mbak Iya Gimana mbak Agak Ini Agak Ngelek Oke Berarti Sebenarnya Pengaruhnya itu Dari SRBI Nya ya Pak Nanti Kalau misalnya Ini akan Mempengaruhi Rupiah Super rupiah Udah selesai Siap Lihat ya Jadi Super rupiah Itu kan Kalau kemarin Itu yang Kalau ikut Apa namanya Kita bahas Mako Berna Amas Cerita Ini kan Habis Jadi Apa namanya Itu Butuh Apa namanya Global Bond keluar Ini Hari ini Global Bond Udah issued SRBI Udah Tol Ini rupiah Aku lihat Deposinya Udah kuat Terlalu kuat Jadi Yang butuh Dollar Belilah sekarang Ini aku lihat Udah selesai Karena itu juga Yang proxy Buat trading Dollar Dollar strong Ya itu Itu makanya Apa namanya Untuk Dollar Stone Bercerita Perbangsa Itu Udah naik Aku lihat Harus Take profit Oke Baik Oke Kalau misalnya Membahas Ke inflow Pak Influ Asing Kemarin Ini kan Influ Asing Lumayan Besar Ya Pak Sampai 1,1 Terus Sudah Lumayan Banyak Kira-kira Gimana Apakah Ini akan Bertahan Lama Atau Nantinya Akan Kembali Asing Akan Lebih memilih Negara lain Selain Di Indonesia Untuk Investasi Gimana Pak Kalau kita Lihat Habis ini Asing Kalau keluar Lagi Enggak Ini The only way Asing Masuk Posisi Asing Di Indonesia Masih Teri Underweight Jadi Ceritanya Memang Sampai Awal Tahun Depan Adalah Asing Mau Masuk Seberapa Banyak Kira-kira Kayak Gitu Dan Di Angka Berapa Kira-kira Oke Mungkin Ini Ada Pertanyaan Apakah SRBI Ini Jadi Rebutan Para Fund Manager Atau Hanya Sebagai Deposit Para Institusi Yang Gak Tahu Dananya Mau Dibawa Kemana Ini Yang Pertama Memang Jadi Rebutan Karena Pada Dasarnya Instrumen SRBI Ini Memang Disating Untuk Menentertain Kita Di Dalam Negeri Kenapa Ini Supaya Kita Tahun Depan Tidak Jatuh Tempo Dari Obligasi Negara Tinggi Nantinya Kalau Beli SRBI Sekarang Nanti Tahun Depan Jatuh Tempo SRBI Ini Nanti Kita Akan Bisa Lihat Likuditas SRBI Ini Akan Pindah Ke FBM Jadi Aku Lihat Ini Pilihan Nasional Kita Lagi Dientertain Ini Sebagai Oke Baik Oke Pak Farroh Oke Nah Kalau Misalnya Saya Ngebahas Ke RAPBN Ya Pak Kemarin Kan Juga Udah Keluar Rancangan APBN Disitu Kan Ada Juga Berita Terkait Pak Prabowo Ini Menargetkan Growth GDP Indonesia Itu Mencapai Ke 8% Nah Menurut Pak Farroh Gimana Ini Pak View Dan Untuk Mungkin Teman Teman Disini Yang Belum Begitu Paham Ya Jadi Apa Saja Sebenarnya Mempengaruhi GDP Indonesia Oke Kalau Apa Namanya Hal Yang Mempengaruhi GDP Kita Aku Lihat Momentum 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 Spending Dari APBN Second half Ini Udah Gak Turun Jadi Kita Jangan Kaget Kalau Datang GDP Kuartal Tiga Ini Gak Terlalu Bagus Tapi Ini Bukan Berarti Jelek Buat Market Karena Market Ini Udah Lihat Sendir Forward Mungkin Market Jadinya Kita Lihat Yang Ada Justru Walaupun Datang PDB Gak Begitu Bagus Karena Gara Likuditnya Sudah Berubah Dan Intercept Arahnya Cut Kita Masih Masih Bisa Lihat Adalah Ada Uplight Lagi Kira 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 Kaya Gitu Kualitas PDB Yang Kelihat Kuartal Tiga Kuartal Tiga Ini Gak Terlalu Oke Aku Lihat Recovering Baru Tahun 2025 Oke Berarti Tapi Sebenarnya Akan Sampai Pak Ke 8% Ini Ini 2025 Ya Kalau Sebenarnya Kalau Kita Rencananya Itu Rencana Bu Tier Dan Tentunya Ada Persiapan Bukan Bukan Tahun Depan Ya Pasti Ya Oke Kira Kira Apa Aja Tuh Pak Yang Perlu Dipersiapkan Sama Indonesia Mungkin Untuk Mencapai GDP Banyak Perubahan Polisi Yang Pasti Polisi Monitor Fiskalnya Harus Ibro Habis Itu Nanti Pemerintah Harus Yang Memberikan Multiplian Tinggi Kira Kira Seperti Itu Makanya Kaya Makan Bergesi Gratis Terus Anda Mau Pembangunan Sekolah Nanti Ada EI Data Center Terus Ada Masih Berlanjut Itu Nanti Kita Lihat Oke Baik Tapi Kalau Misalnya Dari Secara Secara Sektor Mungkin Lebih Ke Konsumer Dan Nanti Nanti Kelainkan Waktu Ada Apa Menitahan Baru Naik Kita Beli Konsumer Beli Property Beli Call Target Banks Oke Oke Baik Ini Ada Ada Yang Bertanya Ada Bisa Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Atau Tidak Oh Kayaknya Dengan Ada Yang Sekarang Itu Udah Makin Kompetitif Harusnya Ada Improvement Tapi Tidak Akan Sebaik Waktu Pemilu Presiden Ada Ada Dampaknya Tapi Tidak Sebesar Pemilu Presiden Karena Belanja APBN Itu Namun Kalau Misalnya Kita Lihat Ini Kan Sebenarnya Katanya Untuk Growth Itu Kan Biasanya Itu Pendukungnya Tadi Ada Dari Konsumer Terus Kemudian Dari Komoditis Nah Kalau Untuk Hubungannya Dengan Komoditis Itu Seperti Apa Si Pak Kalau Lihatnya Ya Kalau Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Ekonomi Kayak Indonesia Support Dari Komoditis Itu Pasti Harus Tinggi Itu Yang Kita Lihat Gak Mungkin Gak Gak Mungkin Jadinya Memang Kedepannya Itu Polosi-polosi Perubahan DMO Terus Juga Perubahan Di Sistem Penghutan Sawit Itu Diambil Jadinya Nantinya Sektor-sektor Itu Bisa Memberikan Pertumbuhan Ekonominya Lebih Tinggi Ini Ada Pertanyaan Dari Mas Emir Apakah Peminta Baru Bisa Meningkatkan Inflasi Inflasi Meningkat Tapi Inflasi Yang Baik Inflasi Yang Akan Datang Dari Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Kalau Sekarang Inflasinya Rendah Income Lebih Gak Ada Lagi Percuma Inflasi Rendah Kalau Kita Sekarang Inflasi Rendah Tahun Ini Itu Bukan Prestasi Inflasi Itu Rendah Saat Ini Itu Reflection Of Demand Slowdown Ini Yang Akan Dirubah Mudah-mudahan Nanti Di pemerintahan Yang Baru Kira-kira Seperti Itu Jadi Kalau Dari Pak Farro Sendiri Mungkin Untuk Menanggapi Untuk Menantisipasi Kemungkinan 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 Pemerintahan Baru Ini Kan Pro Growth Ya Pak Ya Katanya Ya Bener Seperti Apa Kita Sebagai Retail Sebagai Investor Kira-kira Apa yang harus Kita Lakukan Kalau Habis Ini Investor Ini Akan Lebih Quality Yang Aku Pasti Ada Banyak Investor Kita Investor Kita Yang Pada Dasarnya Itu Kenapa Investasi Di Saham Karena Lihat Sektor Lagi Nggak Gerak Nah Habis Ini Sektor Gerak Likuditas Sebagian Itu Kembali Lagi Ke Usaha Jadinya Nanti Stock Market Kita Naiknya Itu Akan Lebih Berkualitas Berkualitas Dalam Artian Naiknya Itu Tidak Hanya Tergantung Flow Flow Saja Jadi Kita Benar-benar Habis Ini Harus Melihat Kira-kira Saham Mana Yang Bisa Memberikan Upside Beneran Secara Fundamental Nah Sudah Boleh Menerik Saham Konsumer Sabar Dulu Ya Bapak Ibu Sabar Kita Tunggu Dulu Orang Masih Nunggu Konsep Makan Berhizi Gratis Ini Gimana Pakai Susu Apakah Itu Kita Lihat Terus Sekarang Pasarnya Masih Case Couset Oke Bulan Ini BI Jadi Red Cut Pak Tergantung SRBI Pak Akan Aneh Kalau SRBI Belum Turun Tapi BI Red Cut Itu Aneh Aneh Sebenarnya Kita Masih Harus Mengantisipasi Dulu Kita Lihat Dulu Ya Pak Untuk Inaugurasi Pemerintahan Baru Ini Akan Seperti Apa Siapa Saja Pihak Terlibat Ya Pak Ya Oke Ini Ada yang Bertanya Apakah Red Cut Dan Pemerintahan Baru Ini Akan Ada Sentimen Positif Ke Emiten Telco Kalau Telco Aku Silihat Industrinya Udah Gimana Ya Udah Udah Kayaknya Bakal Bibit Price War Lagi Udah Muncul Ya Udah Gak Consol Lagi Aku Sisi Udah Gak Pede Aku Udah Gak I Don't Sense Queer Upside At the moment Baik Makro Terus Sisi Industrinya Aku Aku Ngerasa Upsidenya Tidak 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 Pak Faru Sempat Mention Setelah Konsumer Kemudian Mungkin Call Dan Property Nah Itu Gimana Sipah Hukumannya Karena Property Pak Faru Nilai Akan Ikut Bergerak Nantinya Property Paling Nggak Harusnya Sudah Mulai Mempricing Adanya Perbaikan Income Kelas Menengah Atas Di Tahun Depan Nah Yang Kita Lihat Itu Kenapa Karena Kita Lihat Itu Ini kan DMO Mau Dirubah Income Dari Banyak Company Watubara Itu Parus Meningkat Dan Orang Orang Yang Related Di Company Tersebut Seharusnya Income Meningkat Jadinya Kita Bisa Lihat Lagi Dengan Orang Luar Jawa Untuk Meli Property Di Jawa Jadinya Dengan Aku Mulai Sans Ini Dan Bula Bisa Muncul Di Tahun Depan Kira Kira Seperti Itu Oke Tapi Kalau Untuk PPN DTP Yang Kemarin Itu Diperpanjang Sampai Desember Nah Itu Sebenarnya Pengaruhnya Banyak Atau Tidak Sektor Property Kalau Nggak Ngaruh Itu Nggak Ngaruh Untuk Saya Sama Diman Dari Awal Itu Tidak Ada Di At The Moment Mau Dikasih Insantif Berapapun Insantif Pajak Potong Dan Lain Demannya Nggak Ada Orang Uang Nggak Ada What's Fun Aku Lihatnya Itu Nggak Akan Berasa Demand Demand Baru Aku Lihat Ini Tahun Depan And The Driver Bukan Insantif Tapi Lebih Daripada Perubahan Orientasi Kebijakan Saya Kira Seperti Itu Terus Gimana Pak Seperti Apa Menarik Pak Untuk Kita Lihat Kalau Aku Lihat Ya Proper Seperti Kayak Sumarekon Cik Butra Itu Harusnya Masih Bisa Oke Masih Ada Upset Itu Disitu Mungkin Correction Ambil Mungkin Ya Obviously Our Champion Pani Cuman Nggak Tau Ya Udah Ketinggian Gue Kalau Masih Nyuruh Di level Segini Gue Merasa Bersalah Kalau Gue On Pani Ini Kalau Gue Ya Gini Udah Mulai Nyari Waktu TPN Berapa Target Nya Karal 10 800 Kalau Saya Kalau Untuk Masih Apa Namanya Saran Trending Kepital Selalu Dari Target Fair Value Analis Kasih Discon 15 Sampai 20 Persat Ini Bukan Kita Gak Percaya Malah Alis Analyst Untuk Keamanan Diri Kita Bapak Ibu Kita Tahan Bagaimana Kejam Market Ini 15 Sampai 20 Kalau Biasanya Ada Discon Ini Kayaknya Kecuali Eterian 15 000 Ya Itu Gue Gak Tahu Tunggu 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 500 1000 Tapi Prami Memang Masih Dalam Proses Banyak Aset Aset Di Masuk Kedalam Akhir Lendeng Masih Banyak Juga Tunggu Tunggu Ada Yang Bertanya Terkait HMSP Nah Bagaimana Pak Kalau Sektor Untuk Konsum Terutam Berarti Artukah Apa Namanya Rokok Kalau Untuk Trading Oke Tapi Proporsi Jangan Banyak Karena Kita Belum Tahu Dari Menteri Keuangan Yang Baru Kira Bagaimana On On Cukai Kalau Cukai Kalau Naik Lagi Yang Ada Pendapatannya Turun Berarti Kalau Untuk Rokok Kita Belum Bisa Lihat Kelihatan Nanti Kita Lihat Dulu Dari Kebijakan Oke Kalau Misalnya Begitu Pak Tadi Ada Yang Tanya Terkait Sektor Media Apakah Sektor Media Masih Akan Menarik Kedepannya Aku Belum Temu Katalis Belum Buka Belum Ada Alasan Income Media Bisa Naik Or Ada Konsolidasi Wari Ya Kalau Ada Tapi Gue Belum Ada Konsolidasi Ada M&A Ini Kayaknya I do Think TV Di Indonesia Itu Keramaian Sebenernya Mbak Yasmin Keramaian Keramaian Aku I feel Comfortable Sama Industri Media Kita Yang Oke Oke Nah Kalau Misalnya Untuk Digital Banks Gimana Pak Tadi Kan Kalau Untuk Big Banks Mungkin Sudah Mulai Kita Harus Take Profit Untuk Digital Banks Kira-kira Viewnya Seperti Apa Pak Faru Oh Untuk Trading Siapa Tahu Ada Digital Bank Yang Bisa Ikutan Program Makan Bergizi Gratis Silahkan Di Google Sendiri Nah Ini Bisa Tapi Ini Trading Jangan Banyak Banyak High High Kolesterol Oke Baik Biasanya Memang Seperti Apa Kalau Misalnya Hubungan Untuk Dengan Masak Cain Bergizi Dengan Digit Topeng Itu Gimana Ada Kemungkinan Nanti Bisa Pakai Fasilitas Digital Bank Yang Punya Aplikasi Right Jadi Itu Mereka Bisa Dipakai Terus Bisa Naik Oke Oke Ini Banyak Yang Bertanya Tanya Pak Terkait Kontraktor Bias Dan Perkapalan OSP Apakah Ada Prospek Di Tahun Depan Ada Prospek Tapi Entry Point Sabar 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 Karena Butuh Confusion Saat Ini Story Itu Oil Lifting Masih Turun Produksi Belum Naik Kita Baru Bisa Lihat Express Big Money Isti Investor Untuk Masuk Kalau Apa Namanya Kalau Expektasi Dari Lifting Kita Meningkat Ini Belum Tapi Aku Percaya Itu Baka Jadi Big Story Tahun Depan Tapi Bukan Entry Point Aku Lagi Baris Minyak At The Moment Kira Kira Kayak Itu Tapi Kira Kira Gimana Pak Miten Apa Mungkin Yang Bisa Di Teman Mungkin Sudah Mulai Lihat Lihat Dari Sekarang Untuk Tahun Depan Itu Kira Kira Yang Paling Clear Paling Clear Winter Maru Boleh Dicek Oke Ter Gap Sebenarnya Dapat Gain dari Logindo Cuman Gimana Agak Gimana Ya Butuh Kembuktian Lagilah Itu Paling Clear Paling Clear Reward Oke Jadi Turun Lagi Misalnya Di bawah 470 Itu Oke kalau terkait CPO gimana pak untuk CPO masih ada ini potensi pak mungkin sampai akhir tahun inilah kalau akhir tahun masih oke sih tabji aja tabji, aku yang paling convinced only tabji at the moment aku tambah ubaranya pak industri nya bagus tapi gimana ya untuk ini kalau kontrakter nya aku lihat kalau kontrakter nya masih ditanya baru bisa confidence on United Tractor kalau Sochi apakah masuk kategori OSP bisa sih pak bisa juga itu dimasukin tapi kalau aku lihat yang lebih meyakinkan Wintermar ya, ini soal seberapa ready kapal anda kapal yang paling ready itu ya Wintermar ada moment kalau gold nah ini bapak aduh gold salam gold di Indonesia ini concern nya di apa namanya yang gak inline sih pak gara-gara yang pure gold player itu gak ada di Indonesia punya gold berarti punya cover kalau Indonesia kan gak gak asal ngatu itu gini sih oke jadi sama ada beberapa cover di structure company nya ya aku gak lihat upset nya terlalu gimana-gimana kalau untuk komoditi batu barahnya batu barah batu barah itu barah ini clear enggak aku aku tuh biasanya kalau yang udah terlalu banyak argumennya aku gak mudah gak mau rekomennya aku mau rekomen itu yang clear yang kelihatan belum terlalu di ini belum terlalu di meskipun kemarin kan sempet gold nya juga sempet all time high ya tapi gak nyambung kecuali lu percaya gold 5 ribu boleh lu beli saham gold nya enggak gak nyambung gold di Indonesia sama gold tergantung outlook ini ya outlook outlook produksinya terus lihat terus perusahaan gold di Indonesia ini terkenalnya banyak drama mbak oh gitu ya mbak coba cek lah ya coba 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 cek apa namanya yang apa perusahaan gold berapa ini banyak drama mbak coba googling lah berapa jadi jadi kalau gak mulis banget aku gak liat potensinya ini more bond over equity play jadi kalau ada percanaan mau beli obligasinya oke itu perusahaan gold silahkan call sales peace income nya terima kasih bagus banget oke mantap ini bond over equity sorry gold gold ini call to equity nya dalam perjalanan kita ngitung-ngitungnya makan hati sendiri pengalaman gue ya oh gitu ya gold belum ada ini belum ada yang yang konfis lah kira-kira oke baik berarti beter batubara atau mungkin sampai tahun CPO aja ya teman-teman ya batubara CPO aku short oil dulu oil lagi selesai tapi batubaranya masih oke indonesianya membaik nah nanti market lagi pullback dulu biasa ini koreksi sehat take profit dulu di perbankan baru nanti kita gaskan batubara property di akhir tahun ini kira-kira seperti itu Mbak Yasmin yang kira-kira kita lihat ya kita masih total optimis tapi kita harus hati-hati hati-hati aja nih lagi ada gocekan lagi ada tikungan di depan ya sampai kita ada tikungan lagi enak-enak ngebut eh pas belokan lalu kepeleset nah itu yang harus kita antisipasi tadi itu kan kepeleset kalau kita lagi nyetir lah itu kan kenapa-kenapa kebelokan dikit kalau mau jualan mikir-mikir juga kalau barang yang udah dipegang bagus resiko bapak ibu itu kehilangan menghilang barang itu lebih gede at the moment iya betul setuju pak oke ini waktunya untuk orang-orang yang punya kepercayaan terhadap stock market untuk aku lihat itu naik bersama market menuju akhir tahun nah cuman di depan ini mungkin seminggu dua minggu ke depan ada cobaan nih cobaan goyang-goyang dulu Pak Winnie Noy belum naikin dari 7.700 tapi ya dia lihat ya ada upside-nya sih tapi gak sekarang nah ini turun dulu pullback 75 74 nice harus masuk di sana bapak ibu sekalian oke dan jenisnya ini agak berbeda jangan sampai nanti teman-teman menyesal di kemudian hari ya pak ya benar berujung penyesalan di sini oke baik pak tuh bisa barang silahkan salam-salam piknya jangan lupa di 3.15 itu bisa dicek cuma kalau dari makronya yang aku mau ceritain ini ada gocekan terakhir ini di gocek dulu sebulan ini dua minggu ini karena harus kita masuk ya lah mungkin naik terus kayak kehidupan kalau mau naik terus ya saya juga mau kalau kayak di sumber Yasmin apa yang naik terus so tidak ada yang naik terus filosofinya tetap what got up mas godang oke gitu ya keren pak ini masih banyak kita teman-teman yang ini setiap saya like teman-teman banyak yang komen dan tanya nah ini ada yang nanya gocekannya triggernya apa ya gocekannya itu triggernya itu ada tiga yang pertama yang pertama fat red card itu udah perasin satu itu gocekan pertama terus gocekan kedua bisa jadi back of japan tiba-tiba ada outlook kenaikan tingkat suku bunga lagi itu yang kedua ya itu udah dua dari global yang ketiga itu dari domestik gocekannya itu adalah yang bisa yang bisa kita lihat adanya ketidakpaktian policy menjelang pemerintah jadinya belum menjelang pemerintah dan bisa jadi orang pada ngomongin BI recak ternyata BI-nya belum recak imediat di bulan September itu yang aku lihat bikin ini lagi kita rentan digocek lagi rentan digocek tapi ini digocek doang ya gak turun dalam digocek portfolio-nya netralin dikit turun habis turun di bawah jangan lupa beli lagi Bapak Ibu setiap turun berarti kita beli aja dulu ya Pak beli aja dulu aku pengalaman kalau dulu-dulu kondisi kayak gini lu lebih rugi gak punya barang daripada ketinggalan nah ketinggalannya gak apa-apa setelah beli gak apa-apa jangan sampai gak punya barang itu lebih penyesalan dia lagi orang nanya BTC BTC aku take profit dulu udah selesai Pak cukup Pak cukup dulu BTC ya udah cukup udah cukup dulu tahun ini orang saya saya masih juga percaya back bitcoin akan sampai 3 juta tapi pre-covinnya gak tahun ini ini udah terlalu overhype overhype Rect akan full diprisin BTCnya turun dulu nanti kita bahas ya 2025-2026 kapan kita masuk BTC ini lagi tapi kalau ada yang mau bilang BTC 3 juta saya setuju Bapak Ibu tapi sekarang ini aliran energi ini kalau kita lihat ini apa namanya ya bahasa bahasa kita lain lagi harus kita bahas karena marketnya nanti di beberapa pemerintahannya Pak Prabowo akan jauh berbeda dari zamannya Pak Jokowi itu yang aku lihat ya marketnya ini kenapa karena globalnya juga berubah globalnya juga berubah globalnya juga berubah how we make policy itu berubah ini akan kita bahas yang pasti aku percaya akan banyak banget opportunity saham tinggal kita habis ini milih ya masing-masing kalau yang aku lihat sekarang ini banyak cerita-cerita korporat korporat action ya cek aja itu yang biasa kita bahas ya nanti Pak Yasmin juga bisa bahas yang terutama yang berkaitan dengan apa namanya batubara gitu kita lihat oke kita tunggu ya teman-teman dari perusahaan-perusahaan tersebut ya yes kira-kira seperti itu Bapak Ibu misalnya live sama Pak Haru itu kita jadi ada harapan sebagai retail oh iya ada harapan kalau memang untuk kita bisa seluruh hari di market in market itu bukan tentang filosofi lu menang tiap hari oke di market itu adalah tempat dimana ya kalau emang usah di market ketika cuan dia bersyukur ketika rugi dia introspeksi diri ketika cuan makin kaya ketika rugi makin pinter oh iya dong harus seperti ini kalau rugi lu gak belajar gak makin pinter ya udah mati aja apa yang sempetin hahaha kira-kira kaya gitu gitu kalau kita coba dari saya kalau turun kita belajar why ini selalu refleksi ya refleksi ini udah naik atau yang belum perasin itu kita setuju itu psikologi tuh teman-teman psikologi psikologi pokoknya yang udah cuan saya selalu bilang udah cuan ya pokoknya kalau udah cuan ini teman-teman ya bilang ini aku biarnya teman juga tuh ngobrol sudah cuan banyak maketnya naik banyak ini kalau teman yang muslim ambil wuduk dulu ambil wuduk dulu habis gue pikir apalagi katalis selanjutnya pikirannya tuh gak boleh penuhawan aku bahaya gak boleh harus lihat oke apalagi nih katalis positifnya naik makanya kemarin-kemarin kan udah 7.300 siap katalis positif apa kemarin satu ruangan aku riset aku tanyain kayaknya udah habis ya at the moment udah habis jangka pendek udah habis ya turun dulu ini lagi gak ada katalis aja kalau gak ada katalis ya yang main pendek yang pasti yang yang so exciting take profit dulu sampai nunggu something yang worth too bad itu kira-kira nah kanya koprol action di betul-betul kira-kira apa sama merger pak tanya pak yasmin dan tanya mbak yasmin dan ada di terima idea nanti temen-temen ikutin aja ya karena kita akan update kalau disini kita cerita sektornya aja ya sektor ini ini bakal makin panas batubara lebih very hot luar biasa ini udah hin besar nih dari pak varul ini ini agak beda kalau dari 2021 itu tuh kalau batubara jara-jara from zero jadi something ini bakal jadi hero from zero to hero ya temen-temen itu yang kita lihat tapi ya itu baik ama saran saya kurang-kurangin kolesterol di protokolio ya bapak ibu ini memang ada dokter tapi ini bukan QE bapak ibu ada ada berapa sorry lah berapa hari terakhir ya mbak yasmin kalau dengar dan tiba-tiba terasa aslinya batal gitu-gitu ya kenceng sih naik berk tapi bingung kita kira-kira kayak gitu iya betul oke nih temen-temen ini pak varul ini udah bener-bener ngasih kisih-kisih ini kan kita juga semakin mendekati ya tadi apa namanya event-event besar jadi mungkin iya perlu temen-temen perhatikan ya terutama saran-saran dari pak varul iya ada yang ngomong iya benar oh iya wah adanya ibu merek gua lagi gak boleh sebut merek bapak ibu belum jamannya sahabat ada emisodenya nanti kita sebut merek oke ada emisodenya ya temen-temen ini kan juga sekarang ini mungkin temen-temen yang udah apa namanya udah sampai kena ke ini take profit dulu lah sementara barang-barangnya terus nanti yang tadi pak varul bilang juga nanti ketika ada apa namanya event-event tersebut ya bisa temen-temen mulai collect lagi gitu jangan sampai ya kira-kira kayak gitu ini resiko hilang barang itu lebih lebih sakit lebih betul pokoknya jangan sampai kayak gitu karena kan yang paling gak kuat itu ketika cuan kita melihatnya cuan orang lain wah pusing kita harus tetap grateful understand your position mengerti rezeki kita rezeki kita itu kayak gimana nah biar dapat buka dimana bukalah terima bapak ibu bukar langsung call mbak Yasmin malam hari ini ya jadi kita ada di aplikasi kita di terima plus itu kita ada report-report dari tim research kita di terima termasuk dari Pak Fahru ada report ekonomi juga ada fixed income juga yang lengkap ya pak jadi bisa diakses oleh teman-teman tentunya akan up to date jadi jangan lupa ya untuk join di terima plus jangan lupa jangan lupa ini kira-kira sudah lumayan malam mbak thank you thank you udah agak malam iya Pak Fahru makasih banyak ya Pak Fahru mungkin nanti next next kita bakalan bahas lagi mungkin setelah red card atau setelah ada event-event nanti kita akan pastinya akan share-sharing lagi dengan Pak Fahru teman-teman nanti juga kita nonton nih untuk live hari ini kita akan save di instagram ini udah dikasih banyak isi-isi sama Pak Fahru nanti mungkin setelah ada realisasinya atau sebelum ada event-eventnya nanti kita bisa sharing-sharing dulu atau nanti setelahnya bisa kita bahas untuk next actionnya kita akan seperti apa gitu membuka akun di 3Mega kita gampang nanti teman-teman bisa DM aja nanti ke instagram DM masuk ya jangan lupa DM nanti akan menggait kita lah ya menggait ya mungkin maksudnya memberikan pasukan lah ya supaya nanti teman-teman bisa ada bayangan ada harapan bisa lebih bersyukur gitu kan kita harus fokus sama rezeki kita sendiri nah kita menjemput rezeki jangan lupa ya konsepnya nanti kita bakalan ada sesi selanjutnya episode selanjutnya ya pak ya oke ya siap nanti kita lanjutin lagi baik terima kasih teman-teman semuanya jangan lupa nih tadi untuk sarang-sarang Pak Pahrul dicatat jangan lupa bersyukur dan nanti sampai ketemu lagi kita di marketalk IG live setiap Senin dan Rabu nanti kita akan sharing-sharing bareng lagi ya oke baik terima kasih banyak Pak Pahrul atas insidenya terima kasih Pak Yasmin terima kasih thank you thank you